Petugas Unit 3 Satres Narkoba Polaris Sabu Surapaya menembak mati seorang bandar narkoba lantaran korban nekat melawan petugas saat disergap. Dari lokasi kejadian, polisi mengemankan barang bukti berupa 2 kg sabu dan 1 pucuk senjata api. Jasad bandar narkoba ini dievakuasi petugas usai ditembak mati lantaran melawan saat agen ditangkap dengan menodongkan senjata api ke arah petugas. Sementara 4 anak buah bandar dapat diamankan polisi tanpa perlawanan. Penangkapan para tersangka merupakan pengembangan dari kasus-kasus besar narkoba yang telah diungkap Polres Sabu Surabaya. Ini bagian daripada jaringnya dia, ini jarak-jaring yang sebelumnya kita ungkap juga gitu. Jadi ini jaringan lepas sendiri. Kontrolernya kita udah tahu, masih kita dalami terus-menerus. Dari para tersangka, polisi mengamankan 1 pucuk senjata api, 2 kg sabu, dan puluhan paket sabu siap edak. Diduga barang haram yang diamankan didapat langsung dari China. Selain itu, polisi masih mendalami kasus ini, guna mengungkap jaringan peredaran sabu di kawasan Surabaya dan sekitarnya. Terima kasih.